Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Untuk kali ini ya, sesuai janji gue Kemarin ada yang komen cuy ya Buat nanya Raiden cuy ya Raiden bootnya bagaimana ini Sekalian aja cuy ya, gue mau kasih tau kalian Build karakter-karakter yang sering gue pake Cuy ya, kira-kira seperti itu Nanti juga gue tunjukin gameplaynya Mungkin di akhir video ya Setiap karakternya gameplaynya Atau mungkin karakter yang penting-penting aja Buat support kayaknya sih gak usah terlalu cuy ya Mungkin deh itu cuy ya Oke cuy, langsung aja ya Nah, lihat karakter kita Nah, disini Eh, bentar cuy Kita coba lihat dari arsip karakter mana Nah, oke cuy ini karakter-karakter yang gue punya Kita urutin aja sesuai kepemilikan Nah, kayak gini cuy ya Nah, ini yang belum gue punya masih banyak Bintang empatnya tinggal Shinobu sama Chendash Chendash cuy ya Bacanya bagaimana cuy Chendash lah Chendash ini belum punya Nilo ini masih Gue incer cuy Nilo sama Yilan Ini masih gue incer juga Kemudian sama Kokomi Masih gue incer Yang lain ini cuy Yang masih belum Eh, belum gue punya dan gue pengenin lagi Ini ada Zhongli cuy ya Kemarin Gacha malah dapet siapa cuy ya Eh, dapet ini Si Itu Si yang angin itu Nah, ini Jin cuy ya Kampel sekali Pas Gacha Zhongli cuy Oke, dan yang lainnya Fenty Dan Albedo juga gue Masih penginin Kemudian yang sekarang lagi gue pengen Itu senjatanya si Raiden cuy Sama Senjatanya itu Ya, kira-kira kayak gitu Ini Sebisa mungkin Sampai akhir banner ini Gue harus liaca Senjatanya si Raiden Shogun Ini cuy ya Oke, langsung aja Karakter yang paling sering gue pake Adalah yang pertama Tentu saja Kazuntot ini cuy ya Kazuntot ini Karakter paling OP lah menurut saya cuy Super juga Semi-semi DPS Gimana cuy Oke, kita lihat rinsiannya Oke, Kazuha Statnya kayak gini cuy Nah, Max HP Itu kalian bisa lihat Attack, Defend-nya Elemental Mastery-nya 900 pas cuy ya Ini Artifernya gue pake M semua Red Red Cree Damage Gak terlalu gue perhatiin Yang penting AM-nya cuy ya Kebetulan dapet segini Lumayan cuy lah ya Senjata gue pake Iron Sting Katanya Bagus pake senjata dari event cuy Ini dia ya Katanya rada bagus Buat substatnya Katanya Lebih bagus ini Daripada Iron Sting Oke, untuk bunganya Kayak gini cuy ya Gue ambil AM-nya aja Ini AM-nya rada gede 42 lumayan Dan ini Attack-nya AM-nya 19 cuy Swat Sand of Aeon-nya Ini kagak ada ya Yang punya Viridescent Jadi gue Ini juga gue Pake AM lagi Goblet-nya cuy ya Cari yang AM-nya aja Udah susah cuy ya Apalagi yang harus Substatnya rada bagus Kayak gini Misalnya Itu lebih susah lagi Oke, yang penting ini Yang ketiga ini AM semua cuy ya Bisa tembus 900 Konstelasinya Gue kebetulan C1 cuy ya Kemudian talentanya 10-15 itu Untuk pasti attack-nya Gue Satunya gak usah Di upgrade cuy ya Itu buang-buang aja Karena gak terlalu berguna Yang berguna itu Skill sama ultinya Oke, mantap sekali Akhirnya seperti itu cuy ya Kemudian karakter selanjutnya Yang sering banget Gue pake Dari dulu adalah Si Bennett cuy ya Si Bennett Mana si Bennett Bintang 4 cuy ya Ini sih Ah ini dia cuy ya Bennett ini wajib banget Kalau pas lagi lawan boss Atau Lagi cari artefak ini Pasti gue Pasti gue bawa cuy ya Kemudian senjatanya Gue pake Pavonius Ini ya Sudah R5 Ini mantap banget RNG reset Spawn ya cuy ya Pokoknya senjatnya Artifaknya kayak gini cuy Kalian bisa liat Kalau gue saranin Pake Emblem of separate Atau Nobles cuy ya Gue saranin pake Nobles atau itu Nobles itu Meningkatkan Damage elemental Breast Nah, kalau 4 set Itu kalian bisa liat 20% attack Akan bertambah Dari semua agota party Kira-kira seperti itu Oke, disini gue pake Ini cuy ya Kemudian kontelasi Ini sudah C4 cuy ya Nah, C4 Ini kalau Gue saranin Kalau Bennett Jangan sampai C6 cuy Karena kalian bisa Memberikan 15% Pyro damage bonus Dan Pyro infusion Pada karakter yang Menggunakan Sword, Climor Di dalam radius Maksudnya apa Nanti kalau Bennett Ulti Itu Misal ulti Kita ganti ke Karakter lain Itu Damagenya bakalan Jadi api cuy Jadi pyro Dan itu berdasarkan Ataknya Bennett Jadi Kalau kalian Karakternya Udah OP OP cuy Tapi Bennettnya C6 Kalian ulti Nanti sama aja Build karakter kalian Tidak Tidak berguna Gitu cuy Ya, kira-kira Seperti itu Oke, mantap sekali Selanjutnya Selain Bennett Ada lagi Yang sering Buat gue pake Ini cuy Nah, ini Diona cuy Ini Sering banget Gue pake Ya, emang Sering banget cuy Karena ini Perisai cuy Dan juga Healer Jadi bisa Nggak Ngegantiin Zombie cuy Karena gue Belum punya Zombie Jadi ini Wajib Kita build Sama Kalau Diona Ini kan Kekuatan Silnya Berdasarkan HP Berdasarkan HP Jadi Kalian harus Gidein HP Oke, senjatanya Gue pake Sacrifice Solo Artifaknya Nah, ini dia Gue pake Emblem of Severate Sama Maiden Ini cuy Nah, ini kalian bisa Liat Emblem of Severate Energi Richard Bertambah 20% Jadi, lebih cepet Lagi Energi Richard Nya Bunga Artifaknya Nggak Terlalu Anung Nah, ini pake HP Message of Aeon Kemudian Gobletnya Pake HP Juga Kemudian Sirpetnya Juga pake HP Kira-kira Kayak gitu Cuyah Elemental Mastery Ini juga Pake Elemental Mastery Cuyah Ultinya itu Meningkatkan Elemental Mastery Sambil Nge-heal Sambil Meningkatkan Elemental Mastery Taruh Diona Cuyah Kemudian Konstelasi Kebetulan Sudah C6 Cuyah Ini bagus banget Sudah C6 Kalian bacain aja Ini kalau udah C-C-C berapa Itu di sebelah kiri Cuyah Kalian bagus Diona C6 Itu wajib Kalian Build Kemudian Talentanya Sama Ini karena Sebenarnya Level 8 Cuy Karena Konstelasinya Jadi Nambah 3 Cuyah Level 11 Sama Level 11 Oke Itu buat Diona Kemudian Yang sering Gue pake Lagi Tentu saja Nonayai Miko Ini Cuyah Nonayai Ini adalah Kesayangan Gue Ini karakter Paling Bagus Setelah Menurut saya Cuyah Menurut saya Soalnya Ini Semi DPS Semi Support Jadi Kayak Sub DPS Gitu Cuyah Skill Satunya Itu Kita Tinggal Spawn Skill 1 Skill Nyerang Sendiri Cuy Itu Enak banget Dan Damage Ultinya Ngeri Sekali Cuyah Bagus Banget Dan Untuk Startnya Kalian Bisa Lihat Atk Nya Segini 2019 16 SCM Nya Kecil Create Create Damage Udah Lumayan Cuyah 74 231 Energy Satunya 100 Dan Ini Sudah Pakai Senjatanya Tagura Verity Untuk Artifak Nah Ini Dia Cuyah Pakai 2 Bagian Electro Damage Bonus Sama Gladiator Kalau Gak Gladiator Pakai Seminawa Juga Bisa Cuy Sama Sama Nambah Atk Persen 18 Cuyah Oke Kita Urut Dari Pertama Nah Ini Dia Artifak Tundering Fury Ini Pakai Dua Tundering Fury Pertama Di bunganya Kemudian Attack Gue Pakai Gladiator Karena Gladiator Nya Rada Bagus Sama Ini Cuy Kemudian Tengah Nah Ini Masih Jelek Ini Cuy Tengah Ini Masih Kurang Menurut Saya Electro Damage Bonus Ini Juga Udah Lumayan Walaupun Gak Ada Crit Rate Tapi Crit Rate Nya Udah 27 Cuy Attack Nah Ini Dia Nah Kemudian Ini Juga Ini Ketolong Buat Sama Artifak Ini Cuy Ya Gita 31 Grid Damage 34 Walaupun Attack Cuma 14 Kemudian Untuk Konstellasinya Tentu Saja C Talent Tanya Ini Cuy Ini Udah Level 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 10 Kemudian Basic Attack Ini Nggak Terlalu Penting Cuy Sebenernya Tapi Gue Udah Kadung Kadung Ke Level 6 Jadi Saya Stop Di Level 6 Aja Cuy Kemudian Ada Lagi Yang Sogun Cuy Ini Kalian Bisa Lihat HP Attack Ini Gue Disini Main Energy Chat Cuy Karena Energy Chat Nya Rada Cepet Cuy Jadi Mantem Bange Kemudian Grid Red 42 Kedam 180 Ini Grid Red Nya Masih Kurang Cuy Target Minimal Ini Si Target Gue Aja Minimal Paling 60 60 50 50 Lebih Cuy Itu Kalau Menurut Gue Si Biar Crid Nya Itu Ketemu 262 Ya Karena Gue Sengaja Mainin Energy Chat Biar Bisa Spam Ulti Terus Ultinya Biar Cepet Electro Damage Bonus Nya Segini Kemudian Senjatanya Ini Masih Pake The Catch Nah Ini Gue Masih Insert Senjatanya Sementara Pake Ini Dulu Gapapa Karena Ini Sudah Reven 5 Ini Dapat Dari Mancing Cuy Kalau Kalian Mungkin Player Baru Mungkin Belum Tahu Ini Dapat Dari Mancing Di Video Gue Ada Ini Meningkatkan 32% Damage Elemental Burst Ultinya Raiden Ini Bakal Nambah 32% Dan 12% Crit Rate Elemental Burst Dan 12% Crit Rate Ultinya Mantap Sekali Artifak Nya Ini Gue Pake Emblem Emblem Of Separate Pet Kemudian Kebetulan Ini 5 Udah Ada Semua Kita Mulai Dari Bunga Nah Ini Dia Cuy Bunganya Kayak Gini Sebenernya Ya Lumayan Aja Situ Ya Lumayan Karena Gue Ambil Energy Recharge Nya Ada Ini Atk Karena Yang Rada Bagus Cuma Ini Doang Cuy Gue Atk Yang Lain Gak Ada Terus Ini Tengah Ini Kadang Gue Pake In Atk Percent Mana Atk Percent Ada Dimana Dimana Kok Kok Kagak Ada Ya Pok Biasanya Gue Kadang Pake Energy Recharge Kadang Pake Atk Percent Milik Ini Tapi Gue Untuk Sekarang Ini Pake Energy Recharge Biar Cepet Aja Spawn Ulti Karena Ultinya Sudah Sakit Mereka Disini Kalian Bisa Pake Atk Percent Atau Electro Damage Bonus Disini Karena Kebetulan Mereka Emblem Ocean Ferret Electro Damage Bonus Kere Damage Nya Sampai 24 6 Lumayan Ada Atk Nya Juga Jadi Gue Pake Ini Dulu Gimana Ini Dia Gue Pake Electro Damage Bonus Pake Atk Percent Juga Bisa Ini Pake Atk Percent Juga Bisa Tengah Hanya Tapi Gue Main Energy Recharge Kalo Mau Pengen Lebih Sakit Lagi Pake Atk Percent Kemudian Ini Tentunya Gue Pake Create Damage Gue Pake Create Damage Karena Nanti Kalo Gue Pake Create Rate Itu Kayaknya Create Trade Nanti Kalo Udah Ada Artifak Yang Lebih Bagus Lagi Kira Kira Untuk Seperti Ini Dulu Untuk Aiden Sobun Gue Terus Konstelasinya Tentu Saja Nol Dan Talentanya Ini Ultinya Gue Level 10 Skill Satunya Level 9 Level 8 Ini Sebenernya Berpengaruh Semua Nah Hida Ini Sering Gue Pake Ini Gue Sengaja Main EM Ini Sebenernya Bisa Sampai Seribu Tapi Artifaknya Gak Ini Gak Ijo Semua Lebih Enak Pake Ijo Semua Ini Apa Namanya Debut Memories Ini Lebih Sakit Lagi Senjatanya Gue Karena Gak Ada Senjata Bagus Jadi Gue Pake Super Elemental Master Kita Lihat Nah EM 56 Ini Disini Gue Cuma Ambil EM Doang Untuk Nah Disini Ada EM 23 Lumayan Sebenernya Ada Yang Lebih Lagi Ini Misal 42 Tapi Nanti Nggak 4 Set Ini Cuy Jadi Gue Yaudahlah Pake Ini Aja Cuy Kemudian Untuk Sand of Eon Tentu Saja EM Ya Gue Cari EM Sebenernya Kalau Ini Ini Lebih Bagus Tapi Mencari EM Susah Cuy Jadi Yang Ting Sudah Temu EM Kita Pake Aja Oke Selanjutnya Untuk Goblet Ini Karena Tidak Ada EM Jadi Gue Pakein EM Dari Artifak Sebelah Cuy Lumayan Cuy Lumayan Kemudian Helmnya Atau Siklet Nya Juga Gue Pake EM Boleh Ini EM Semua Cuy Mantap Sekali Oke Selanjutnya Setelah Nahida Masih Ada Lagi Beberapa Karakter Yang Sering Gue Pake Tapi Kayaknya Bakal Lama Kalau Gue Tunjukin Semua Cuy Jadi Gue Tunjukin Satu Lagi Aja Cuy Yang Sering Banget Gue Pake Adalah Ayak Kintil Ini Juga Hero Favorit Gue Ini Masih Kebanyakan Jaf Kalian Bisa Lihat Jaf Nya Seribu Cuy Untuk Ayaka Itu Seharusnya Efeknya Yang Ditambah Cuy Atau Krim Damage Yang Dilebih Lebih Cuy Ya Krim Tread 60 Krim Damagen 207 Dan Energi Rishat 108 Cepet Banyak Cuy Dan Krim Bonus 61 Cuy Mantap Sekali Senjatanya Alhamdulillah Gue Dapat Senjatanya Ini Gacha Seperjongannya Sama Kayak Ini Harus Dapat Artifak Nya Gue Pake 4 Blizzard Strayer Yang Biru Ini Udah Bagus Banget Bunganya Ini Dia Sebenarnya Crypto Crypto Damage Udah Bagus Cuy Tapi Ini Dev Kebanyakan Kalian Bisa Lihat Dev Nyeri Lagi Belum Nemu Yang Bagus Lagi Jadi Gimana Lagi Ya Daripada Terlalu Fokus Ke Ini Dan Karakter Lain Tidak Dibuil Kemudian Desain Of Eon Ini Juga Sama Kalian Bisa Lihat Attack Persen Ini Gue Udah Nyari Nyari Lagi Belum Ada Yang Bagus Bagus Lagi Ini Juga Samain Gue Pake Sayu Wah Polnya Set Of Eon Itu Rada Sulit Entah Kalau Yang Lain Polnya Gue Set Of Eon At Persen Itu Buat Jarang Bisa Dilihat Langkah Kalau Yang Lain Mungkin Mudah Dapetin Atau Gimana Kalau Gue Susah Banyak Contohnya Ayah Sendiri Aja Cuma 11 7 Yang Lain Kebanyakan Tapi Mau Gimana Lagi Soalnya Nyari Juga Agak Semudah Nyari Itu Ya Buat Asset Senjata Cilang Dapet Kalau Ini Emang Stokey Hognian Kalau Artifak Menggantuk Ini Goblet Nya Gue Pake Cryo Damage Bonus Cryo Damage Bonus Juga Langkah Banget Jadi Gue Pakai Seadanya Aja Kemudian Critret Ini Gue Pake Critret Karena Senjatanya Sudah Free Damage Dan Asset Karakter Sendiri Jadi Gue Putus In Critret Ya Biar Seimbang Aja Sudah Ya Mungkin Sekian Aja Atau Masih Satu Lagi Sudah Setengah Jam Ternyata Gue Mau Sеляh Ternyata Dari Nena Nena Dari Nenya Ad Ina Ina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!